Pusat Pelainan Terpadu Pemberdayaan Perempuan, Anak, dan Dinasosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kelapa Anjar siap mendampingi korban dugaan ruda kaksa. Salah satu bentuk pendampingannya pihak keluarga bersama P2TP 2A telah melaporkan kejadian tersebut ke unit PPA Satreskrim, Polres Bancara. Dugaan kasus asusila yang menimpa gadis 16 tahun langsung direspon Dinsos P3A dan P2TP 2A Kota Banjar. Sejumlah petugas mendatangi rumah kakak korban untuk melakukan asesmen korban dugaan asusila tersebut. Korban mendapatkan konseling dan semangat. Hasil asesmen, korban mengalami dugaan ruda paksa dua kali pada tahun 2001 dan tahun 2002. Korban mendapatkan ancaman kakak iparnya sehingga takut melaporkan kejadian tersebut ke kakak kandungnya. Ancaman penyiksaan terduga pelaku mengakibatkan korban memilih diam hingga akhirnya mengaku setelah didesak bibinya. Proses pendampingan masih menunggu karena korban dan keluarga masih dalam pemeriksaan unit PPA Satreskrim, Polres Bancar. Dinsos P3A dan P2TP 2A Kota Banjar memastikan pendampingan bagi korban dugaan asusila. Kami sudah menghasilkan asesmen bersama tim P2TP 2A, bersama pengacara BUNOPA dan tim dari kami dari dinas atas seizin Bukadis. Kami menghasilkan asesmen. Barusan kami sudah menghasilkan melakukan wawancara. Untuk pendampingannya kami menunggu surat dari bidang PPA, dari Polres ya, untuk perlustakan pendampingan. Untuk sementara saat ini korban masih dalam BAP ya, korban keluarga dan korbannya sendiri masih dalam proses BAP. Kita pasti dampingi terus. Salah satu bentuk dalam pendampingan hukum, P2TP 2A Kota Banjar, juga melanjutkan proses hukum terkait dugaan kasus asusila tersebut. Agar korban bisa tenang dan mendapatkan keadilan. Dalam proses hukum ini kita sudah membuat laporan polisi, tindak lanjutnya hari ini adalah pemeriksaan. Untuk sementara bahwa proses hukum akan kita lanjutkan. Terkait mungkin ada kekerasan-kekerasan lain, contoh ada KDRT dan lain sebagainya, kita akan fokus terhadap anak dulu. Supaya nanti bisa cepat selesai. Dan kita juga target untuk pemulihan pesikisnya. Berdasarkan tadi keterangan korban, ada kekerasan sosial. Kejadian sudah yang kedua kali ya, dari tahun 2021 dan ini kejadian yang kedua. Kenapa yang pertama tidak melakukan laporan yang korban ini? Karena ada ancaman. Oh ancamannya, jangan dikasih tahu, nanti akan disiksa. Sementara itu, pendampingan trauma healing masih menunggu hasil pendampingan korban dari unit PP Asat Reskrim Polres Banjar. Selain itu, kelanjutan proses kegiatan belajar korban akan dibahas dengan pihak sekolah. Dari Kota Banjar, Sukirman Radar TV melaporkan.